Halo teman-teman yang mudiman, balik lagi di channel Potensi Barbershop Disini saya akan berbagi tips untuk kalian yang pengen mewarnai rambut di rumah Atau warna abu-abu Nah harus bleaching berapa kali? Mungkin kalian bertanya-tanya Berapa kali bleaching sih untuk pewarnaan rambut abu-abu? Oke teman-teman, jadi pengalaman saya selama membuat warna rambut abu-abu itu Rata-rata saya bleaching itu dua kali Ada juga yang tiga kali Jadi kita lihat kondisi rambutnya setelah dua kali Apa masih bisa di bleaching satu kali Atau sudah bisa ditimpa abu-abu Nah kita lihat nanti hasil proses dari bleaching ini Karena kalau tiga kali yang sudah seharusnya tidak di bleaching Tapi masih di bleaching, nah itu rambutnya bisa patah-patah Atau bisa, ya bisa patah-patah rontok Udah terlalu matang jadinya Jadi kita harus perhatikan Kalau sudah dua kali itu kita harus perhatikan Apa sudah bisa masuk ke abu-abu atau belum Kalau belum kita bleaching sekali lagi Jadi maksimal tiga kali bleaching Baru abu-abu dimasukkan Oke buat teman-teman para pemula Yang pengen mewarnai rambut Simak ini sampai habis Jangan diskip Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Bleaching pertama selesai kita oles Kemudian kita tutup plastik Biar dia cepat matang Jadi tujuannya biar matangnya cepat dan lebih maksimal Nah ini hasil bleaching pertama Seperti ini warnanya Jadi kita bisa bleaching lagi satu kali Karena memang pada umumnya rata-rata Untuk pewarnaan rambut abu-abu itu Bleachingnya dua kali Maksimal tiga kali Nah ini bisa kita bleaching lagi satu kali Sebetulnya ini sudah bisa dimasukkan abu-abu Namun gak bisa maksimal Jadi masih ada warna coklatnya nanti Terima kasih telah menonton! Oke bleaching kedua selesai Kita bungkus plastik lagi biasa Biar matang Oke teman-teman Seperti ini hasilnya untuk bleaching kedua Jadi ini dua kali bleaching Dan hasilnya seperti pada gambar Jadi untuk pewarnaan rambut abu-abu Usahakan mendapatkan warna bleaching Seperti pada gambar ini Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu bersyukur Teruslah berkarya Sampai jumpa!